Intro Sobat penyintas mau merasakan sensasi memilih sendiri hasil tangkapan laut untuk disantap? Nah disini tempatnya. Anda bisa mencumpai berbagai jenis ikan dan hasil tangkapan laut yang masih baru dan segar. Pasar ikan modern Muara Baru dibuat agar perikanan Indonesia maju seperti Jepang. Sekedar saran nih Sobat, kalau ingin jalan-jalan ke pasar ikan modern sebaiknya mengenakan sepatu bot ya. Agar kaki Sobat tidak basah dan bau amis. Sekarang saatnya kita berburu ikan dari yang ukurannya kecil, gede-gede hingga memiliki berbagai bentuk yang unik. Selain ikan, ada juga hasil laut lainnya seperti udang, cumi, aneka kerang dan kepiting. Nah Sobat jangan ragu untuk tawar-menawar dengan para penjual ikan di pasar modern ini. Asalkan jangan terlalu sadis nawarnya. Kali ini dengan uang sebesar 50 ribu rupiah, saya bisa mendapatkan setengah kilogram lobster dan kepiting. Setelah itu dilanjutkan dengan membeli kerang nipah, kerang bambu ditambah ikan kakak tua. Kalau ingin ikan yang masih segar, pilih yang insangnya masih berwarna merah ya. Ikan, kerang dan lobster sudah didapat. Saatnya kita pilih kedai untuk mengolahnya menjadi santapan laut yang lezat. Untuk jasa memasaknya dibayar per kilo ya Sobat. Ini dia kepiting lobster lada hitam, ikan bakar dan kerang saus padang ekstra pedas. Semuanya sudah bisa bikin perut kita semakin merontak-rontak. Ditambah berbagai bumbu dan sambal, ada sambal terasi, sambal kecap, sambal dabu-dabu dan sambal mangga yang pedas-pedas segar gitu. Makin mantap ya. Waduh, jadi pengen nangis nih Sobat seking lezatnya. Apalagi gurihnya daging lobster bercampur bubu pedas, juara banget deh rasanya. Pohol sedapnya Sob. Sobat penyinta, setelah wisata kuliner dan jalan-jalan, ada baiknya tetap menjaga kewaspadaan dari aksi kejahatannya. Terutama menjaga keamanan rumah yang kosong saat Anda bepergian. Sobat penyintas, kejadian kurang menyenangkan baru saja menimpa artis papan atas Teri Putri. Rumahnya yang berada di kawasan pejahatan Jakarta Selatan di Bobol, Mali. Pada saat kejadian, anggota keluarga sedang berada di luar rumah sehingga tidak ada yang menjadi korban aksi kejahatan itu. Pada kejadian ini, Teri Putri kehilangan barang-barang berharga yang sudah ia simpan selama 20 tahun lebih. Lantas seperti apa kronologi kejadian pencurian yang menyebabkan Teri Putri mengalami kerugian hingga miliaran rupiah itu? Tepat di 10 hari Ramadan tanggal 5 Mei 2021, rumah Teri Putri disatroni kawanan Perampok. Teri mengaku pada saat kejadian, ia tidak tahu persis bagaimana kronologinya. Karena pada saat itu rumah Teri Putri dalam keadaan kosong dan tidak ada orang sama sekali di rumahnya. Kejadiannya sih kita tidak tahu persisnya. Karena memang waktu itu kondisi rumah lagi kosong, gak ada orang sama sekali. Dan rumah aku itu kosongnya itu paling setahun dua kali loh. Biasanya pasti ada orang. Jadi memang mungkin tahu aja di rumah lagi gak ada orang. Pada saat itu Teri Putri sedang ada kerjaan di Bandung selama seminggu. Sedangkan adiknya sedang berbuka puasa di luar bersama keluarga. Menurut Teri Putri rumahnya jarang sekali dalam keadaan kosong. Sehingga ia punya praduga, laku perampokan pasti sudah punya rencana sebelumnya. Kalau menurut aku sih ya, itu pasti yang udah tahu dulu, udah lihat dulu, mungkin ada info dan lain-lain. Ini masih praduga aku sih gitu. Di hari kejadian itu, Teri Putri mendapatkan telepon dari kurir yang ingin mengantarkan paket. Ia kemudian meminta kurir untuk menitipkan paket itu ke tetangga sebelah rumahnya. Namun, beberapa saat kemudian kurir memberitahukan pagar rumah Teri Putri dalam keadaan terbuka. Dan pintu tengahnya juga sudah terbuka. Kemudian baru dia pulang. Kemudian baru menemukan kondisi rumah itu udah kacau. Malah semua berantakan, lemari-lemari kebongkar gitu semuanya. Adik Teri Putri pun langsung menelpon tetangga rumah untuk memastikan kebenaran berita ini dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di lokasi, adik Teri Putri langsung memeriksa kondisi rumah. Dan ia menjumpai sudah dalam keadaan berantakan. Dan lemari di kamar Teri sudah lusak di bobol pelaku. Menurut tetangganya, saat sore hari ada sebuah mobil yang terparkir di depan pagar rumah Teri. Namun, ia tidak menaruh curiga mobil itu ternyata berisi kawanan pencuri. Ini kalau sudah pasang kawat berduri, ternyata mereka lebih profesional lagi potong cantolan. Cantolannya itu ya? Iya, cantolan sih. Gembok. Gembok gitu masuk ke dalam gitu kan. Pusat rumahnya di bobol maling, Teri segera memasang kawat berduri di atas pagar rumah. Ini dilakukan untuk meminimalisir tindaknya jahatan serupa. Jadi berangkas aku tuh dalam lemari kalau lihat videonya waktu itu, terus tanem gitu. Nyabutnya aja, PR kan di bawah tuh nyabutnya PR, ngangkatnya berat. Nggak mungkin satu dua orang, itu kan bisa ratusan, seratus kilo lebih. Pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang ini diduga sudah berpengalaman. Terlihat dari cara mereka membagi tugas. Barang yang diambil pun sangat beragam. Mulai dari barang yang kecil seperti dompet, handphone, dan jam tangan milik kakak Teri Putri, diambil juga di kamar bawah. Sedangkan dari kamar atas, para pelaku mengambil laptop milik adik Teri. Sedangkan di kamar Teri, pelaku langsung menggasak isi berangkas yang ditanam di dalam lemari. Barang berharga milik Teri Putri yang hilang dari dalam berangkas diantaranya mata uang asing, arloji, dan berbagai jenis perhiasan yang selama 20 tahun lebih ia kumpulkan dari hasil jerif payahnya. Bahkan perhiasan milik adik dan warisan almarhum ibundanya juga lenyap di bawah kawanan pencuri. Aduh, aku mau beli mobil aja mikir gitu atau segala macem, tapi emang pengen disimpan aja semuanya gitu. Jadi kalau hitungan barang sih, aku nggak bisa ngitung berapa. Tapi kalau dari sisi mata uang asing, sekitar 500-an ke atas lah gitu. Para pencuri seolah sudah tahu letak dan posisi barang berharga di dalam rumah. Sehingga mereka berhasil membawa harta yang disimpan Teri Putri. Pada saat kejadian itu, Teri Putri mengaku belum sempat memasang CCTV dan juga alarm rumah. Dia baru sempat memasang kawat berduri di atas pagar sebagai pengaman. Jadi CCTV-nya belum kesampaian, baru pasang kawat berduri, terus ada kejadian itu gitu sih. Belum maksimal. Usai musibah yang ia alami, Teri Putri mengaku sempat mengalami trauma dan drop. Hingga membuatnya jatuh sakit. Bahkan kejadian ini membuat adiknya pindah dari rumah. Aku bukan orang yang cukup kuat sih. Maksudnya gitu, aku nggak ada laki-laki dalam hidup aku kan. Jadi kayak stand for someone gitu, aku nggak ada gitu. Jadi untuk face it, menghadapi itu semua tuh aku butuh proses gitu. Jadi ya gitu, nggak bisa langsung gitu. Setelah kejadian rumahnya di Satroni pencuri, Teri langsung melaporkan ke Polsek Pasar Minggu. Pihak kepolisian pun masih terus mendalami kasus pencurian ini dan mengejar para pelaku. Kita harus melakukan porsi kita gitu. Kayak aku, porsi aku adalah untuk usaha untuk lapor, mencari pelaku, kalau bisa mengembalikan. Kan itu kan usaha kita ya gitu. Aku melakukan porsi aku sebagai manusia tuh itu. Kalau hasil mah aku sudah berserah aja sama Allah. Berkaca dari kejadian yang menimpa dirinya membuat Teri dapat mengambil hikmah dan pelajaran agar lebih waspada. Kini ia lebih berhati-hati ketika hendak meninggalkan rumah. Baginya setiap musibah selalu ada sisi positif yang bisa diambil. Kalau dari sisi aku juga ngerasa iya mungkin ada penghapusan dosa, pembersihan harta aku di sini. Aku kan gak tahu sebelumnya aku mungkin mendapatkan uang atau bekerja apa itu berkah atau tidak. Yang kayak gitu ya terus jadi aku ngerasa Allah bantu aku untuk membersihkan hartaku di 10 hari Ramadan. Ya Allah-Allah baik banget. Sobat penyintas meninggalkan rumah dalam keadaan kosong menjadi sasaran empuk bagi para pencuri. Namun ada beberapa cara tindakan penjagaan agar rumah tidak dibobol maling. Pertama, rawat pintu depan Anda dengan baik sehingga tidak mudah diterobos. Tambahkan kunci pengaman selain kunci utama sehingga sulit ditembus. Singkirkan sampah kemasan barang mewah dan tas bermerah, televisi baru, laptop dan perhiasan dari tempat sampah Anda. Karena bisa menjadi iklan bagi pencuri untuk mengetahui barang-barang yang ada di dalam rumah. Selain itu, pasang alarm dan CCTV di sudut rumah yang rawan. Juga saat rumah kosong, nyalakan satu atau dua lampu di dalam rumah dan nyalakan radio agar terkesan ada seseorang di dalam rumah. Dan yang terpenting, kenalilah tetangga Anda. Tawarkan untuk saling menjaga dan mengawasi rumah khususnya saat rumah dalam kondisi kosong. Terima kasih telah menonton!